Lumer di mulut ternyata kue ini bikinnya gampang banget dan selalu ngangenin Kita siapin dulu peragiannya 1 sendok makan gula, terigu, ragi, dan air hangat Ini kita campur sampai semuanya tercampur rata Kalau udah tercampur rata nanti kita diamin dulu kitaran 10-15 menit Fungsinya untuk cek dan recek kalau raginya itu masih bagus atau enggak Kalau misalnya udah 15 menit dan dia tenggembang kayak gini berarti raginya bagus dan siap digunakan Lanjut kita siapkan 10 sendok makan gula Di sini aku pakai 10 sendok makan aja menurutku ini takarannya sedang Kalau misalnya suka manis bisa ditambahin Terus 2 butir telur ukuran sedang Aduk sampai gulanya larut Enggak perlu sampai ngembang itu enggak perlu Kalau udah tercampur semua dan larut gulanya bisa kita tambahkan bahan-bahan lain Di sini aku pakai 250 gram terigu Aku pakai terigu protein sedang Lanjut kita tambahkan air lagi tadi Terus kita tambahkan vanili secukupnya supaya ada wangi-wanginya Satu sendok makan tepung maizena Supaya dia nantinya lebih lembut Tapi ini bukan bahan utama jadi bisa di skip kalau enggak ada Tambahkan juga garam secukupnya Aku pakai sekitar setengah sendok teh garam Lanjut ini kita campur sampai tercampur rata Ini belum aku masukin dulu santannya Setelah enggak tercampur baru kita masukin santannya dikit-dikit aja dulu Dan kita masukin full kalau semuanya udah benar-benar ngecampur Supaya mengurangi resiko bumbunya Eh maksudnya tepung-tepungannya bergerindil Meski nanti sebenarnya bisa disaring sih Cuma itu kan agak lebih ribet jatuhnya Oke ini kayaknya udah tercampur rata Kalau udah tercampur rata kita tambahkan juga bahan selanjutnya Kita pakai 40 ml kental manis Ini setara dengan 1 saset kental manis ya Lanjut 100 gram margarin yang udah kita cairin sebelumnya Kondisinya udah tidak panas lagi Sudah dalam kondisi suhu ruang Aduk sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata ini kita resting dulu Kita run 1-2 jam Tapi aku disini 2 jam ya Setelah 2 jam penampakannya kayak gini Menggelembung berbusa banyak banget Berarti ini adonan kita sudah siap untuk dimasak Tapi sebelumnya kita aduk-aduk dulu pakai whisk Supaya udara-udara yang terperangkap keluar semua dari adonan kita Oke ini udah siap dimasak kayaknya Kita tadi udah juga panasin cetakannya Aku pakai cetakan pukis kayak gini Lanjut kita masukin adonannya Aku nggak penuh banget ya adonannya Tapi tergantung kalau misalnya mau ukurannya besar bisa dipenuhin Ini udah mateng Kita cungkil-cungkil kayak gini Sebenernya bisa langsung diangkat ya Kalau udah profesional Tapi ini aku pakai cungkil dulu baru kita angkatin deh Kalau nggak pakai jepitan kue kayak gini Bisa pakai lidi Wah Kelihatannya menggirkan sekali ya Oke ini kita angkatin sampai semuanya selesai Sebenernya kalau misalnya nggak mau warna plain kayak gini Bisa kasih warna-warna lain Lanjut ini aku bikin toppingnya Sebenernya enak kalau dimakan gini aja Cuma supaya lebih menarik aku kasih topping Kita kasih selai coklat Atau pakai glase gitu Lanjut atasnya Kita taburin dengan topping kesukaan Aku disini pakai meses coklat Nanti juga aku pakai taburan kacang goreng Ada juga meses warna merah dan warna biru Masya Allah ini cakep banget Lembutnya tahan sampai 2 hari Udah masih lembut ini Manisnya pas banget menurutku Anak-anak dijamin pasti suka dengan online satu ini Kalau mau lihat bagian dalamnya Kita coba ambil satu ya Kita coba lihat bagian dalamnya Ini dia kita ambil yang topping meses coklat Bismillahirrahmanirrahim Ini masih dalam keadaan hangat Masya Allah di dalamnya itu bersarang sempurna Dan ini tuh dijamin lembut banget Gurih manis juga Bismillahirrahmanirrahim Enak sekali Ini hasil gigitannya Kalau mau lihat Selamat mencoba di rumah Makasih banyak sudah mampir Rumah rezeki sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.